Al-Fatih Iqbal Isra'at 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 Seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan dari penjara Israel menjadi sorotak. Pasalnya, ia berteriak meminta tolong kepada Hamas untuk terus melawan penjajahan Israel. Sosok tahanan tersebut bernama Roda Musa Abdelkader Abu Agamia, 46 tahun. Ia disambut ratusan orang di jalanan setelah dibebaskan dari penjara Israel. Dengan suara lantang, Agamia menyaruhkan Hamas untuk terus melawan Israel yang menduduki Palestina. Ia menyebut nama Muhammad Deyuf, Kepala Sayap Militer Hamas Brigade Al-Hassam. Deyuf adalah sosok yang dianggap misterius karena selamat dari berbagai upaya pembunuhan Israel. Hingga saat ini tidak banyak informasi terkait biografi maupun keberadaan Deyuf. Bahkan hanya ada dua foto yang beredar, terakhir diambil pada tahun 2000. Adapun saat ini, Hamas dan Israel memperlakukan gencatan senjata di Gaza. Selain menghentikan permusuhan, kedua pihak juga sepakat bertukar tahanan. Israel rencananya akan membebaskan total 150 warga Palestina yang ditahan. Termasuk Agamia, perempuan yang dipenjara 6 bulan atas tuduhan melakukan kontak dengan organisasi musuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.